Oke, Tribun Jogja, sekarang kita ada di Kampung Kerobokan, Penguntapan, Bantul, dan saat ini untuk menjaga kekompakan dan peringatan Hari Kemerdekan Indonesia. Ibu-ibu di sini, emak-emak di sini sedang melakukan perlombaan. Lombanya cukup unik, yaitu lomba tangkap ikan. Lomba menangkap ikan di dalam empang. Saat ini bisa kita saksikan, emak-emak di Kampung Kerobokan ini, mereka sedang menangkap ikan pakai duster-nya. Mereka menangkap ikan di dalam empang. Ada-ada yang memakai sarung, ada yang memakai under, jadi unik-unik. Tujuan dari dilaukannya ini sendiri untuk menjaga kerumunan dan menjaga kekompakan antar warga sekaligus sebagai peringatan dari Hari Kemerdekan Republik Indonesia yang ke-73. Saat ini kita ada di Kampung Kerobokan, Penguntapan Hantung. Kampung Kerobokan, Penguntunan Republik Indonesia yang kelihatan terbaru. Mereka menangkap ikan dalam memakai Indonesia yang kelihatan terbaru. Ayo jasernya dicaring Mama disini menangkapkan Menggunakan under, menggunakan jaster, menggunakan sarung Mereka menggurikan Ada yang dapat ya? Ada yang dapat Jadi ini seru sekali Mereka menangkapkan menggunakan alat seadanya Ada yang pakai tangan, ada yang pakai daster, ada yang pakai sarung, ada yang pakai under Nah tujuannya Tujuannya untuk menjaga kekompokan Dan memperingati hari kemerdekaan Mereka mencari ikan Menangkap ikan Oke, pakai under Ayo ma, semangat Ada yang takut Nah yang baru saja bergabung Dan saat ini yang teman-teman saksikan adalah perlombaan dari emak-emak Sekarang menangkapkan di sebuah emlak Jadi kegiatan ini dilakukan sebagai ajang menjaga kekompokan antar warga sekaligus sebagai peringatan dari hari kemerdekaan Indonesia yang ke-73 Mereka sangat semangat sekali menangkapkan menggunakan alat seadanya Ada yang menangkap dengan tangan, ada yang menangkap dengan under, ada juga yang menangkap dengan sarung Menggunakan sarung Tingkah hemau ini Menggemaskan Mereka itu antara takut Menangkap tapi takut Ayo 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 guys, begini Biar kemerdekaan RT warga RT2 kerobokan Tamanan Tahun 8 Gantung Ayo 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 Mereka Syukw Bagaimana Mereka itu Bagaimana buy Hai antara takut ingin melangkap hai 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 ayamnya nggak cekal hampir buka senjata ayo anak-anak agak ke belakang bagi yang bergabung saat ini kita ada di gerobokan melihat mama lomba menangkap ikan menangkap sendirian ikannya gede banget nah ini ikannya dapet waduh lagi ah itu dapet lagi dapet lagi kami kutip banget di gotong ini Pak oh ikannya gitu gila tadi seru tadi mengalami kesulitan enggak Pak pastinya sulitannya Pak kesulitannya kenapa karena airnya banyak Pak tadi nangkapnya pakai apa pakai under ya takut nggak takut nggak takut dengan ibu siapa Bu Nuriani nah Bu Nuriani ini berhasil menangkap satu ekor ikan lele wah gede banget ini ikannya jadi perebutkan ikan berhasil tadi nangkap sempat pakai under apanya licin bau kannya gede banget yang dinaikan Bu Nuriani yang dinaikan Bu Nuriani kelihatannya yang paling besar itu dengan berat sekitar 6-7 kg 6-7 kg dan masih ada lagi masih ada berapa masih ada tiga ikan lagi oh masih ada tiga 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 jadi satu udah didapat Bu Nuriani tadi satunya sudah ada lagi dan di sini Mama masih mencoba menangkap tiga ekor ikan lele yang masih tersisa di dalam empang ini tidak bisa dong ii 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 dari menangkap ikan ibu-ibu ini adalah untuk menumbuhkan atau mempererat tali persaudaraan seperti slogan yang sudah diusung oleh BBRT 02 yaitu satu amor, yang kedua akur yang ketiga aman, amin istilahnya untuk Bu Yoke lah dalam menyambut gebiar kemerdekaan RI yang ke 73 ini kemudian sebenarnya ini sudah dilakukan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah juga ini yang tahun keempat ini peringatan pelaksanaan yang keempat pelaksanaan yang keempat kalinya setiap tahun, setiap Agustus ibu-ibu melaksanakan lomba menangkap ikan lele ada berapa ikan yang dicemplungkan ke Empang ini Pak? untuk tadi yang dipancing itu ada sekitar 50 kg kemudian untuk ikan maskot yang ditangkap itu jumlahnya ada 5 masing-masing ikan dengan berat minimal 5 kg 5 kg ke atas minimal 5 kg minimal 5 kg jadi pantas tadi itu ibu bisa nangkap yang besar itu ya 6-7 kg ya yang pertama tadi sekitar ikan tadi sekitar 6-7 kg jadi artinya ini untuk tetap menjaga kerukunan dan kekompakan antar warga untuk menjaga kerukunan kekompakan dan kebersamaan antara ibu-ibu di lingkungan RT02 kerukunan tamanan tamanan bangtapan pantul Yogyakarta terima kasih terima kasih sukses nah itu jadi kata kanidia jadi untuk menjaga kerukunan dan kekompakan masih 3 ikan lele yang masih ditebar di Empang masih masih dicari masih dicari dan berusaha untuk ditangkap mana 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 wow oke jadi seperti itu tribuners sampai disini dulu sampai berakhir pekan sampai beraktifitas dari Bantul Yogyakarta melaporkan